Terima kasih. 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 PWW. Terima kasih. Tahu who. Terima kasih. Anyway. Tui, Bapak-bapak 5% x 28 milion, Pak. Tapi setahun kalau berbulan itu, kami punya paku 2 miliar berjamu Bapak Ibu makan dengan operasional kami. Bagaimana? Kali tahu, Pak. Pak cuma makan 5 juta masih oke. Kalau Bapak berguna buat kami, ini keras. Kalau Bapak bayar saya, Pak. Saya bayar. Operasional pesan. Jadi tidak perlu. Ngasih bahan apa-apa tidak perlu. Kami cuma perlu Bapak Ibu bayar pajak yang benar kepada kami. Tidak curi-curi, pasang. Lalu kerampit kami masih lemah, Pol PP yang nyogok dibiarkan, dipasang terus. Tidak dibongkar ya, Pak. Kami pun tidak tahu ini pajak bayar atau tidak. Lalu NSR-NSR, tidak ada ngomong NSR lagi sekarang, Pak. Tidak ada ngomong. Tidak ada pasang saja. Yang penting kita bayar durasi pendetiknya. Tentu yang lokasi yang strategis pasti pendetiknya lebih mahal. Yang bayar dilewatin orang masih lebih mahal. Jadi NSR-nya betul-betul datang berapa. Jadi betul-betul ada tarifnya. Tidak ada, daerah yang utama ini pendetiknya sekian. Daerah yang kurang ramai ini pendetiknya sekian. Jadi semua transparan. Nanti di website itu kelihatan. Bapak bayar, bapak bayar, bapak bayar. Caranya di debit. Semua debit, kita ketemu petugas kami. Langsung di debit. Baik, Pak. Tinggal di debit aja. Setelah pas itu tempo, otomatis debit. Kita bisa langsung di debit sama dengan BNI. Bisa dengan BKI. Atau dengan BCA. BNI, mandiri. Langsung otomatis. Tentukan otomatis. Tidak perlu datang setahun. Bapak ibu, kalau tidak perlu repot. Penyambungan, tidak perlu datang. Habiskan waktu. Seperti banyak hotel-restoran. Jadi mukti debit itu otomatis dari bank yang akan melaporkan pada kami sudah debit sekian. Karena kesempatan-kesempat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan konsep ini. Tapi sekali lagi, kami kan pelayan Bapak ibu. Makanya kami mau minta ketemu bicara. Saya bersyukur. Hari ini tadi saya bikin ngomong dengan kepala asosiasi dulu. Baru nanti mengundang seluruh anggota. Tapi ini langsung datang. Saya lebih senang. Hematok terus ya satu hari. Saya langsung. Tidak ada yang ditutup-tutupin kami. Ya kami dari Pak Ewan takut ribut. Saya tidak pernah takut ribut. Karena kami ini pelayan. Jadi silahkan Bapak ibu sambilkan kepada kami. Ya sambil kepada kami. Kalau ide kami ini salah. Ya tentu kami harus mengoreksinya. Karena kami bukan perusahaan. Ini bukan perusahaan kami. Kami ini hanya CEO dari Bapak ibu juga. Ini untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan saya. Tapi kalau Bapak ibu merasa nanti ini kurang menuntungkan. Ya sampaikan pada saya. Tapi saya punya frame dasar kan. Saya mau. Sebelumnya saya laporkan Bapak bawah. Kami sudah melakukan sebuah. Sebelumnya saya melakukan bahwa. Evaluasi. Saya memang minta. Tentu-tentu melapi. Ipin pelapi. ITP untuk bisa. Kira-kira. Bapak mengevaluasi. ITP-ITP. Reklamanya di Jakarta. Sebetulnya ini udah tinggal finishing. Jadi di beberapa tempat ini sebetulnya kita sampaikan kepada Bapak. Ada beberapa lokasi-lokasi yang sudah melewati jenuh. Ada yang jenuh, ada yang masih kurang. Artinya masih-masih mungkin ditambahkan. Nah sebetulnya Pak Ewan udah membuat sebuah identifikasi. Kalau satu titik itu. Tiap titik ini kita udah punya identifikasi. Ini PTA, NSF sekian. Terus selesai izin bulan sekian. Berarti kalau nanti kira-kira kurang sebulan, maka dia akan klik-klik yang kira-kira akan kita langsung memberikan apa, memberikan informasi kepada ITP ini untuk membayar segera. Ini tentunya memang kemarin setelah kita mendapatkan pengarahan dari Bapak tentang Reklamo ini, mungkin nanti kita akan evaluasi lagi berada rencana ini. Dan mungkin saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua, tentunya pertemuan ini akan menghasilkan sebuah rencana yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih kira-kira begitu. Jadi untuk kepentingan bersama tentunya nanti Ibu Bapak Selen bisa sampaikan ke Pak Wakub untuk kita bisa kita lanjutin tentunya sesuai dengan keinginan bersama kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tidak, Pak. Ngapak, kalau ada ampau boleh mengenal. Kalau tidak ada ampau, tak ada. Saya, saya dari Ketua Umum Serikat Inggris Reklamo Jakarta, Pak. Jadi agar saya lihat dari awal ini agar tidak kita keluar dari gateway. Sebetulnya industri kita ini tidak bisa disertif, Pak. Kita hutupkan. Kita permasaikan orang pesan, Pak. Ini disini, kenapa kita suka nge-lobi, ini disini kita gak kreatif Mungkin ada sebagian yang orang misalnya di RID juga ada kreatifnya Tapi rata-rata juga gak Sampai bakal lihat RID itu hampir sama, kayak di TV Di TV dimitain ke lapangan Jadi sekali lagi, kita ini sebetulnya gak punya semampuan kreatif Gak lebih dari tukang Padahal dulu, ya Padahal dulu nih, kepala tukang gali malah Cuma sekarang jadi pake jazz dulu Ada juga pake jazz ya Sayangnya pak, ya pak jazz Di bawah saya ini tukang lant, tukang bari Saya bilang kalau, tadi, oh ditambulkan Pak, ini kan ketua keuangan di kubur Tapi apa keuangan ini? Buat demo, bilang gitu Jadi gitu pak, jadi industri kita gak kiput Saya suka daya maaf Saya tahu waktu ini saya suka, kayak daya saya coba Gitu, suka gitu, ribut suka Demen saja Tapi balik lagi Di sini ada sekian puluh ribu Ada sekian ratus ribu di bawah kita Yang jangka-jangka sebagian besar itu memiliki bapak kemarin Terbengong-bengong pak membaca online Wah ini gila nih, ya itu amuk Kita setuju Bahwa sebagiannya Kita amat setuju Karena biar gimana itu Teknologi akan disana LED itu bogrin Karena disana Tapi, jangan rasis pak Sebaiknya pak, kita berpilih aja pak hotel Ayo kita sama-sama merubah Merubah, memperbaiki Ini Pernyata 7 tahun 2004 Yang tidak punya turunannya Ini ada apa nih pak? Kekuatan besar siapa nih? Yang membuat Pernyata 7 tahun 2004 Tidak ada turunannya Yang dipakai turunannya itu Esa 37 sebelumnya tahun 2000 Tidak ada turunan publik ini Ya kita itu lucu aja Memainkan Peruang-peruang aku-aku ini Jadi sekarang dulu pak Kita siap lah Kita siap untuk menakai Bahwa lebih baik Bahwa pembayar pajak komplek Kita siap lah Dan kita juga tarif barang Bahwa kondisi seperti ini Kita dukung lah Jatah kebaru ini kita dukung Ya Padahal aku ini sama Pak Yus Teman-teman Pak Jokowi ya dukung lah Jadi kita kesannya harus Gitu pak Terima kasih lagi Jangan sampai Dipotong langsung pak Jangan sampai potong leher langsung Sekali lagi kita dukung di rumah bertahap Misalnya LED Jalan-jalan tertentu Karena disana berada fiberoptik Bagus juga pak Tapi kalau semua di LED ini Bukan bahaya Misalnya ada ya Begitu Kita kenapa yang malam Tidak banget Tidak banget Kita keselistik Yang kita gak boleh Nyalain listrik Padahal kita udah banyak Klex Tidak Tahu Nah Hal-hal seperti ini Nah ini saya gitarakan bersama Kita Tadi Bukan bapak Bapak gembira Melihat banyak undangan Di antara Mata-sanya Tapi lalu saya lihat undangan ini, Pak, mukanya suram-suram. Dia tidak naboknya, saya. Dia tidak apa. Kita manis. Hah? Kita manis. Oh, iya. Jadi kita, Pak, kok pernah masuk semua, dia belum, Pak? Ada ribuan orang di depan yang ingin masuk juga. Semoga dikasih. Jadi, sekali lagi, Pak, kita berharap, kalau pertemuan ini akan menghasilkan positif dan mendokar ke aturan saya. Terima kasih. Terima kasih, saya. Dari anak-anak dari Mas Pelindu, di sekolah-kurahnya, di sekolah-kurahnya, di sekolah-kurahnya. Kami sebenarnya memang pada waktu, dia berharap bahwa Jakarta ini menjadi mimpi Jakarta Bapak ini. Tetapi, setelah berbicara-bicara ini, dengan rencana, kebenaran Bapak ini, Jakarta jadi tertarik, terlalu kelahiran. Maksud saya, bahwa masyarakat kita, PNN kita, pekerjaan kita, ini belum siap dengan kebijakan tidak ada. Kita ini, dengan karyawan yang tadi sudah sebutkan, 90% itu kemampuannya tukang. Dan kalau Bapak memberikan kebijakan seperti yang di online, untuk manusia kajar, seolah-olah Bapak hanya memikirkan, pemilik urusannya, yang di sini pemilik urusannya. Sebenarnya kita itu berkandung jawab di akhirat, dengan karyawan kita. Kalau Bapak putus dengan kebijakan seperti yang di online, saya takutnya Pak. Saya nggak takut dengan Bapak. Ah, Bapak Cokowi takutnya maksudnya. Jadi, pertanggung jawaban saya, tidak nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Bahwa setahu saya, sesuatu lebih kebijakan ini, kan harus dikembang dulu. Kita di asosiasi, Pak. Mulai sebelum pilih buku, kita telah berkumpul, memberikan diklarasi kepada Pak Iwan, sebagai Kepala Inas Pendapatan Daerah. Kita asosiasi, harusnya dilibatkan untuk memperbaikinya. Dan ini, saya tadi, sama juga dengan Pak Mokor, sudah memberikan gambaran mengenai rencana-rencana perbaikan. Tetapi selama pas bergabat, menafas berikut lagi. Nah, semua asosiasi ini tidak dilibatkan. Sulit. Orang lapangan, Bapak. Bapak. Semua bisa dibunuh. Tidak, Pak. Orang lapangan. Ya, betul. Jadi, kalau hanya Kepala Dinas ini, membuat aturan, orang lapangan tidak bisa dikendalikan, dia bisa melihatkan kami. Betul, Pak. Ini pengalaman di lapangan selama ini. Jadi, kalau Bapak mengatakan tadi, Pak. Bahwa ada pajak yang banyak dikembang, kita akui mungkin lebih besar benar ya. Dan ini kita harus sama-sama. Tapi kalau Bapak sudah memberikan kebijakan yang sepi, seperti itu, kami tadi punya tanggung jawabnya yang akhirat tadi, yang kedua. Bapak, kami ini, dia punya puncak-puncak dan gak usah dengan apaan-apaan ya, Pak. Saya dikayakan, saya bisa 5 tahun lagi itu. Tidak nyampe ke sana. Tidak. Ini saya larat sedikit, Pak ya. Supaya yang lain tidak mengucapkan kalimat yang sama. Saya kalau sepihak, saya tidak mengundang Bapak. Bapak ingat kalimat itu. Bapak mengundangkan akhirat, takut sama Tuhan. Saya suka. Maka jangan nyuap orang kami lagi, kalau takut sama Tuhan. Kalau dulu, Bapak tidak bisa tampol saya. Kalau Bapak takut sama Tuhan, masih nyuap, bohong, munafik. Ya mulai hari ini, jangan ada satu pemain itu berani nyuap PNS di bawah. Yang tidak disajikan semua main. Saya harus terjaskan di situ, Pak. Saya mengajar Bapak-Bapak Ibu ke sini dalam rangka apa? Karena saya mau dengarkan pendapat itu. Lagi belakang itu, saya diputuskan. Merlupa. Yang bisa tangan tangan itu, merlupa. Paham gak, Pak? Jadi harus jelas ini ya. Saya tidak mau ulang-ulang lagi gitu. Saya tidak mau tawar. Terlalu banyak juga. Bapak-Bapak Ibu ke sini. Bapak-Bapak Ibu ke sini. Bapak-Bapak Ibu ke sini. Bapak-Bapak Ibu ke sini. Supaya jangan nanti ngomong yang sama. Ya saya minta ya. Untuk ngomong Tuhan, Tuhan ini agak pusing kita. Saya pun gak tahu terlaka ada apa tidak ada. Karena Bapak saya, kakaknya saya kurang kasih tahu saya ada surga terlaka. Tetapi, ya saya takut ada. Kalau ada makanya saya beribadah. Saya khawatir. Benar-benar ada report. Tapi kalau ngomong Tuhan, saya minta. Semua yang iklan, saya minta ya, hari ini ya, saya tegaskan satu hal. Saya mengundang Bapak Ibu masuk, artinya saya mau dengar masukan. Sebelum saya lapor gubernur. Saya stop dulu. Kenapa? Karena masih banyak yang maling di bawah. Saya tidak sabar sih. Saya itu cukup benar-benar. Anak buah saya gak bisa saya kendalikan. Kemudian Sopi gak bisa saya kendalikan. Saya sudah hampir 4 bulan di sini. Makanya saya stop. Dengan stop seperti ini, saya mau pindah kepada Bapak Bapak. Gimana cara solusi gitu loh Pak. Yang saya bilang ke LID sebetulnya tanya sama Bapak Bapak Bapak. Yang saya mau kejar cuma tanggung sediaman, kok yang tidak boleh ada iklan kok. Oh iya, bagus-bagus. Kita ngomong jujur nih Pak. Tentu kita tidak bisa pangkes semua beerboard-beerboard yang masih ada izin, tidak mungkin kami bohong kan Pak. Kami bisa diputunkan Pak. Ya gitu. Tapi lelang titik baru, kami stop. Kenapa? Karena kajiannya belum keluar, makanya yang jenuh, makanya yang belum jenuh. Ini paham Pak ya, supaya ini jangan sampai salah paham kita tambah. Kalau saya tidak mau tegaskan, nanti Bapak ngomongnya makin kerantur semua nih. Tapi apapaknya kita jadi panas-panasan nanti Pak. Biasanya tiba-tiba panasan Pak. Nah, saya mau tegaskan di situ. Jadi kita stop lelang titik reklama, yang Bapak bilang bongkar-bongkar las-las itu, itu kan kalau ada yang baru Pak. Saya ngertilah bisnis nih Pak. Bapak begitu pasang, Bapak putar-putar ganti-ganti kok Pak. Kan bukan setiap kali bongkar buat kelas itu barang Pak. Cuma naik ke atas pasang Pak. Nah, kenapa kamu mau tutup semua? Ya tidak bisa, kalau daerah yang terlalu miskin, ya ini mau apa, timpuk orang, siapa yang mau pasang di situ Pak. Siapa yang mau pasang iklan terlalu mahal. Makanya saya kasih solusi, gantian kasih, tapi kalau masih ada apa-apanya, bisa juga lari ke bus. Tapi yang di bus kami akan mahalkan lagi. Bus akan kita naikkan. Kita ngomong miliaran di sana. Tapi miliaran-miliaran besar, kita akan mulai alihkan. Saya bertahap, yang kecil pasti pinggir nanti. Nah, makanya disitulah saya butuh ketemu asosiasi, bicara, pasti bicara perda tadi Pak. Nah, Bapak harus bantu saya. Ya. Perda-perda tadi. Tadi saya dibagikan kartu nama saya. Itu nomor handphone pribadi saya Pak. Pertamanya di antar komisial itu Pak. Excarit saya adalah waktu saya jadi bupati. Pasca bayar semua Pak. Saya tidak suka kasih Bapak telepon bukan telepon saya. Itu di kartu nama itu telepon saya asli. Yang saya bayar pakai pasca bayar. Yang jelas jadi. Ini semua orang bisa ketemu saya. Bapak mungkin kalau disini susah ya. Kayak keramat. Orang top bisa masuk sini. Sekarang siapapun bisa ke luar teman Pak. Tidak ada yang pemeriksaan. Bebas masuk Pak. Bapak kalau ke ruang kerja saya, itu ditongkrongin orang. Saya tidak punya ruang kerja di sini Pak. Hanya ada meja tanda tangan hanya Pak. Karena di ruang kerja saya itu aktivis nongkrong semua di meja-meja rapat. Ini masih jelas nih Pak. Jadi sekali lagi, Saya mengucap Bapak Ibu bukan putusan sepihak. Karena saya mau dengar masukan. Ya saya senang berdua pakai Tuhan. Jadi tidak kemarin lagi siapapun suap. Kalau suap, nanti kutuklah dia. Kalau kita ngiru kata pendeta gitu kan. Nanti kutuklah dia. Saya masih mau suap orang-orang saya. Ya Pak, jadi izin Pak nanti kajian itu berhasil sesewa. Mudah-mudahan. Tadi yang sampai dengan Pak Wapur sebuah itu betul. Jadi nggak bisa nanti kita mungkin. Yang paling penting sebetulnya kita akan menjadikan reklama ini jauh lebih baik dari apa yang di sekarang Pak. Jadi saya laporkan Pak. Tahun kemarin kita mendapatkan retribusi dari ini di 260 miliar. Ya Pak ya? 360 miliar sekarang jadi 450. Jadi sebetulnya kalau hitung-hitungan saya sebetulnya di atas 500 miliar. Jadi kemarin saya laporkan kepada Bapak. Bahwa teman-teman dari PSUDI TV ini juga LAPI TV juga udah mendata mana-mana yang nggak ada izin. Sebetulnya besok lagi sebetulnya maksudnya Pak Wapur kita harus ada izin semua sehingga kita jujurlah pada izin sendiri. Misalnya nanti apa tadi yang saya sampaikan. Kalau daerah-daerah jenuh agak lebih itu harus ada yang direlokasi setelah jam. Kita juga ingat kita dengan prinsip-prinsip keadilan nanti akan kita lakukan. Kalau yang sudah jenuh ya. Jangan ditambah lagi. Saya kadang-kadang juga heran Pak. Ini teman-teman suka minta rekomendasi dari kontek dari Departemen PU dan mana-mana. Terus dari kontek ini minta ke kami padahal disitu jaraknya udah nggak boleh. Terus mungkin juga ada beberapa itu yang dimensinya terlalu besar. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kita udah punya aturan-aturan dan kita kemarin udah sepakat untuk bisa merekisi WFDA 7.24 untuk jadi bedanya lebih baik. Karena LED belum masuk ke sana nanti kita akan akan lebih baik. Mungkin yang lain? Saya paham. Mau sebentar. Oke. Atau silahkan. Terus terang. Kami dari Amli sangat berterima kasih kepada Bapak Waduh atas undangan pada siap hari ini Karena sebenarnya dibuat-buat membuktikan bahwa pemerintah dalam dua takunan mendengarkan aspirasi daripada kawan-kawan kita Itu poin yang pertama Sejujurnya kami mendengar tadi, ini merupakan angin segar buat kami Bahwa reklama ke depan itu harus lebih salah separang, terbuka dan diketahui oleh semua Sehingga jangankan kami pemain reklama, tapi masyarakat pun bisa kontrol Dimana itu reklama yang boleh dan dimana reklama yang tidak boleh Itu yang kedua Yang ketiga, kami juga mendengar bawa dari Tanditi Bahwa memang perlu adanya penataan Penataan ini, itu dilakukan bagi semua reklama Seperti tadi pernah dibaca di Korang Jumlah reklama di Jakarta ada 340 ribu reklama Kecil, menengah maupun besar Nah yang kecil-kecil itu tadi Pak Waduh sampaikan Bahwa ini tetap disilakan, tapi akan ditata lebih baik Tapi yang besar-besar ini yang akan masuk kepada teknologi kreatifitas Ataupun LED, mungkin ada lagi yang lebih baru lagi Bukan LED, tapi eksperkisi D-nya diganti, bukan di LED, tapi di kapasiti Dan lain sebagainya, karena teknologi maju terus Jadi dengan demikian, maka mari kita maju ke depan Dan target PAD kalau 400 mil ya atau apa Menurut saya memang terlalu kecil Sekarang ini mesti di atas 1 triliun Kalau analisa saya Pak itu dari pajaknya, baru dari NSF-nya Pak Belum distribusi lain Sehingga dengan demikian Kami ingin mengusulkan kepada Pemindahan Bahwa untuk selanjutnya Di dalam penataan ini Barangkali betul Ijin baru sementara ini di stop dulu Apakah dalam tempo 3 bulan ataukah berapa lama Karena dulu, sebetulnya tahun 2009 Ada juga suratnya Pak Fauzi Bobo Yang menyatakan izin baru di stop dulu Tapi izin baru tetap aja keluar Ini sebagian yang menunjukkan Ini contoh bahwa tahun 2009 Januari ini Masuk di bukti Sehingga barangkali Konsep Pemindahan ini penting Karena supaya bisa tercapai Apakah yang lain Barangkali Supaya kalian tidak kaget Jadi kita tidak membatasi Tiga bulan atau enam bulan Kalau minggu depan kajiannya masuk pun Kita ya bisa buka Ya kita sudah bicara tiga bulan Ini bicara kajian Karena kami juga rugi Pak Yang kita tuntut dari Bapak Ibu Sekarang dua satu Tolong jangan swap orang kami Bapak Ibu bayar pajak yang betul Saya pun sedang Bapak Moko Ini uang rejian yang ditelaskan Hanya cari yang ditelaskan Hanya cari yang ditelaskan Itu tiap lagi mau main-main Minta uang dari Bapak Ibu Untuk nyobok-penyobok Untuk soal uang-uang kecil Uang iklan Jadi Bapak tidak perlu lagi kasih kami uang Bisa ada urusan negeri Pak Ya ini Cuma tegas ini Pak Ini uang Moko Terlalu kecil nih urusan Soal iklan iklan Padahal mau puluhan nilai Terlalu kecil ya Namanya triliun Ini Jakarta lo Bukan berhitung Triliun kan nih Kalau uang untuk kami Bapak Bapak rumah susun Untuk orang miskin Jadi kalau uang Bapak Ibu Tidak cukup Untuk bayar Untuk bikin rumah susun Ya kalau kaya Mau CSR Silahkan isilah Isi rumah susun Satu unit 6 juta Kalau ada berhitung Itu silahkan Bapak ngisi Jadi kalau kita mau pindah Bapak Ibu Untuk bangun Kalau susun Berapa blok Berapa blok Bapak tidak sanggup Jadi jelas gitu Pak Tapi kan juga tidak wajar Bapak untuknya Sampai luar biasa Pemerintah Mas itu masih Dapat sampah lagi Timpang orang Makanya masalah gitu Pak Jadi sekali lagi Ini bersikup Jelas gitu Pak Ya Bahwa dia lagi dikaji LED Bukan dari semua LED Tentu saja Bus gimana Tapi ketika jika Dimana Mesti ada Bilbo Apakah tidak boleh Kalau di jalan keluar kota Masa tidak boleh Jadi kalau di jalan Sudirman Tamlin Yang jarum utama Kau ini kan Yang kamu hanya Bilbo Tengutupin toko Apa Bendung orang Tidak sesuai Seperti itu Nah ini yang mesti Dibatkan sungai Pasang-pasang Bilbo besar Nah ini yang mesti ditahat Yang mana boleh Mana tidak Terus dari Untuk modelnya Ada sepuluh Lungan Cuma tumpu Lintang Gede Ngacau Semua mesti Ya sepuluh ada Keindahan kuotara Kita bingat kuotara Lanscape Berencuma Bantu-menur Membuat taman yang bagus Tapi Dirusak oleh Bilbo Bilbo Yang sembarangan Apain Bilbo Yang menilas pesi Ayo Nah itu Saya tidak Bantu 15 pesi Seenangnya aja Mana ada pendapatan Udah seperti orang Kampanye saja Baru Pasang Yang berharga Besok Naik Wah Banyak itu Banyak sekali Berantak-tinak Di daerah rumah Itu tidak Bayar panjang Itu banyak Banyak Mas Malam-malam Itu langsung Kerjain Ya saya kira Kami tentu Ingin memberikan Kekerjaan Kepada seluruh Warga DKI Tetapi Bapaknya Menanggar peraturan Lagipula Kalau saya cek Pendolongan Bapak Saya pernah ditaruh Anwar Lebih dari setakannya Itu bukan Warga DKI Pak Bayang juga Menanggar DKI Jadi kalau Bicara seperti itu Kita bisa berdebat Tapi prinsip kami Kami membangun Untuk manusia Bukan barat Ya target kami Adalah manusia Tidak Perjainan Saya berjain Bicara sama Diri Jaya Kesehatan Saya ingin 1,2 juta Petutup miskin Yang kamu bayar Injang cash Mas Terima kasih Saya Untuk apa Supaya orang miskin Suruh-usia Datang ke Jakarta Sakit Dan masalah Saya diajain Karena saya Bicara manusia Bukan bicara Kamu bukan orang DKI Saya buat Tapi kamu juga Jangan bukan orang DKI Sebenarnya Boleh aduk-aduk DKI Ini Ini mesti jelas Tapi kami Ini kami mau dengarkan pendapat Sekali lagi Kalau Bapak masih curi Saya pidakan Saya buat Bapak Ke jaksa Ke polisi Kita proses minima Bapak digencer Keluar nana Dan kita akan proses Bapak sepotong ke belakang Ini saya mau main Kalau mereka mulai Komentobat Bayar yang benar Saya tidak persoalkan Selisih Bapak bayar Dengan yang dulu Saya lupakan Tetapi kalau masih Kita mulai Babak baru Masih main Saya akan kejar Bapak Selama perusahaan Bapak berapa tahun Saya Gitu kurang Dan saya bisa Minta PPR TK Tahu Adian dana Bapak Kemana Saya Anggap Bapak Adian dana Korupsi Semuanya itu korupsi Swasta Tidak lain Pajak Ini juga Korupsi Definisi korupsi Seperti itu Masuk penjara Ini Bapak Ibu Habis Tukung lah Tapi kalau Kita mulai Babak Baru Kita tutup Lembaran yang lama Kita mulai yang baru Ini jelas kita aturannya Silakan yang lain Terima kasih Saya sudah menambahkan aja Di Jawa Korupsi Sampai Korupsi Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Biar mestinya sudah dituarkan Anunya, SPS-nya Dan itu ada Ada kewajiban dari pengusaha Yang benar-benar pengusaha harus lakukan itu Bukannya tidak mau melakukan Mau lakukan tetapi tidak bisa Karena alat pembayar itu tidak ada Ini juga saya kira Berani Di Badan Kepala Badan Hal lain juga Yang agak Konkret Dulu pembayarnya ada kerjasama Dengan Polisnya Ada pos polisi dulu Yang benar-benar di bikin bagus Karena di Badan Jakarta Soal kemudian ada kerjasama Dan Duduk Kejelasan punya Terjelas Lalu Sudah dibuatkan Waktu itu dari kami Sudah diperajukan Eh harus ada Satu-satunya jelas Pinjam paket Berdasarkan Permanfaat dan ACP Nah ini Proses ini Sudah diperajukan Dari pihak Kota Untuk pinjam paket itu Tapi masih Tetahan di Badan Sementara Polisi itu Sudah jelas-jelas Dipakai Pos polisi itu Dipakai polisi Dipinjam paket Dan Serumnya tidak Nah proses inilah Banget Sekarang Mungkin ini bisa diperjapat Karena Ini kan menyangkut Diperlukan Sekiranya itu beberapa hal Saya agak kurang setuju Dengan pak didi yang Saya kira ada Resort-resort yang Menjelaskan itu Mesti baca dulu Bunuhnya Seperti ini Itu gak lain lah Kemudian Sekiranya Kemudian pak didi Tadi saya kira Aku bersetuju Dengan mengatakan Bahwa tukang Bukan tukang Perlu ada Saya kira perlu ada Kreatifitas Untuk Dan Tapi dia Bunuhnya itu tukang Itu gelas Saya kira Ini saya kira Ini salah Saya kira tetap Diterlukan Kreatifitas Untuk Menjelaskan Penjalanan Diasu Saya kira Diorapahal Dan Sebagai Hal yang lebih Komit Bahwa ini adalah Draft Perda Yang kami sudah Susun Dan Laku Perda Sidorapahal Itu Dan juga Ada berapa Isu disini Yang saya kira Untuk Masukan kami Ke Sementara Mungkin Asosiasi Rai Atau Anggota Rai Boleh Masukan Supaya Jadi Jelas Yat Terakhir Terakhir Sekali lagi Sini Singkat Pak Terima kasih. Contohnya penataan, saya akan membahas masalah penataan, Pak. Beberapa bulan yang lalu, sehingga kami secara informasi, kami berada diskusi dengan Pak Pokok, di ruangan Pak Pokok, dan saya lihat dia memang sudah siap, Pak, dengan konsep yang lagi dia memaparkan. Dan itu sudah berasal, akan di Senayan, Pak. Sebagai contoh, di kawasan Pulau Rangutan, itu sudah ditatan, jadi secara SMP, itu bagus, itu bisa diikuti oleh darah-darah lain. Kedua, Pak, masalah kami dari, terus terang diri abotan kami, ada beberapa dari abotan kami, bingung sampai sekarang tidak bisa eksekusi, Pak. Kami mohon perlindungan yang awal daripada waktu, bagaimana kalau-manya kami sudah mengijin, sudah punya IP, sudah bayar MSR, dan nanti kita bisa tayang, Pak. Ini urusan perut, Pak. Bapak, Ibu perlu berbicara dengan makan siang, Pak. Tidak usah, Pak. Berarti, saya jam 1, ada rapat tadi. Saya biasa, saya makan, rapat tadi, Pak. Terima kasih saja. Biasanya, saya akuratnya begitu, Pak. Kalau ada yang makan siang, jadi sedia akan berhasil, Pak. Jadi sekiranya, Pak. Jadi mungkin, usulan kami begini, Pak. Contoh konkretnya mungkin tidak hanya di anggota kami, di anggota kami, di anggota kami juga ada. Mereka datang izin ke darah IP, sudah keluar IP, sudah bayar MSR, tapi mereka tidak bisa tayang. Karena izin itu berada di dekat wilayah TNI. Contohnya, Pak, di Bisma, juga lupa. Mereka ada izin ke darah IP, sampai sekarang tidak bisa dibangun, karena ada keberatan dari TNI. Karena di dalam itu, mereka bangun tanpa izin, Pak. Nah, ini mungkin mungkin ada komunikasi dengan mereka, Pak, dengan PT, atau apa. Jadi, apabila tidak ada izin dari mereka, kita baru untuk masuk, untuk menerang itu, Pak. Karena kesulitan juga, karena ada tanya-tanya sudah 2 tahun, Pak. Bisa saya tunjukkan, kita di Bisma Perno, mungkin dari... Ini saja, Pak. Ini saja, Pak. Kita kan belum, bukan berisi, Pak. Kalau ada keberatan dari TNI Poli, kita susah, Pak. Bukan, Pak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tolong di cek, siapa yang pasang iklan di situ? Caranya begitu, kemudian, Pak. Jadi, kalau ada yang tertawa pasang iklan manfaatin TNI, ya mau main banking-bankingan, kan, kira-kira sama kita, kan? Disikat tempat yang lain, kita boleh kasihinya. Backlist. Tujuh, Pak. Kamu, 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 Pak. Tidak, Tidak. Bukan semua rekomendasi teknik dari Kementerian PU Kita harus tanya Darah kalau diberhasilkan Karena ada kesempatan Dan ini sudah keluar Sudah terlihat Dan waktu berat-at-berat Sama segala yang terbali Tapi sudah disekusi Karena masih terlupa Jadi begitu mau menaik Karena di dalam dari kita Jadi itu aja mungkin hal-hal seperti itu Koordinasi atau mungkin Jangan-jangan baik-baik Ya itu pengusaha yang berbicara Terhisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak tolong aja Pak Ada baik-baiknya Ada singkat ikan dari ini Jam 1 ada cara lagi Saya tak mau beri saja Pak Yang pertama Pak Wabok Saya punya pengalaman Dan saya pernah jadi Selomor di Keluarga Bukadok Dan saya hari ini Menjadi kuasa Saya ingin nyampekan pengalaman Apa yang Bapak sampaikan Tentang konsep penataan Sama manusia Apapun yang ada penataan Masih banget Pak Wabok Saya beri berkenan Berkesembulu Waduh di Keluarga Bukadok Tetapi Pak Ada dua hal yang penuh Di dalam hal penataan Yang pertama adalah penataan fisik Yang tadi Bapak sampaikan Saya minta Jangan ada satu polosi yang keluar Seluruh kajian yang keluar Saya tumpah Unusan kebijakan Apapun yang keluar dari Pak Wabok Sementara kajian masih ditunggu Itu sudah jadi dari polosi Pak Jadi saya mohon maaf Harus kita menahan diri semua Akhirnya apa yang terjadi Semua risau Ini Yang pertama Penataan fisik Pak Kuntik Dalam langkah ekstrikan kota Termasuk saya dulu yang mengklokori Perlunya ada penataan di luar Bukadok Hari ini sudah waktu Pak Yang kedua Yang tidak perlu diberapa Ini penata wapak Adalah penataan fisik Teman-teman juga baca di Kompang Saya pahit betul Waktunya membayar dan sebagainya Tapi belum bisa Karena ada yang belum diselesaikan Saya mohon Penataan sistem itu adalah berkait dengan Adanya perusuran dari asli Asli Kompang Indonesia Adalah Yang berkaitan dengan Pelayanan kekuat apa Saya tidak mengalami Pak Di BKDOTKI dulu Itu adalah Semua Tepat Jadi jangan kemudian Disalah-salahkan oleh pelaku usaha Hanya karena kemudian Sistem yang ada di dalam Pertama Bapak Misalnya Itu kemudian tidak Korusi Nah saya mohon Dua hal yang depan Menatang fisik penting Dalam harga eksternika kota Dan yang kedua Yang tidak dapat Yang menggunakan sistem Internal dalam hal pelayanan Yang terakhir Yang tidak dapat Ini adalah Semua teman-teman yang hari ini Butuh kepastian dalam usaha Jangan satu Ada polisi yang keluar Yang menciptakan Bistaritas baru Sementara kajian Yang terkawal Terapkan Belum keluar Kita tunggu Menutupan kajiannya Baru kemudian teman-teman Yang ada di sini 15 stakeholder Kita akan menunjukkan Seperti apa Baru kemudian Kami Tanda terbuka dan sebagainya Dan seluruhnya Kami akan ikut pada Apa yang ini Terima kasih Assalamualaikum Saya Langsung Masalah ke teknis Saya yakin Dengan Pak Wahudni Bahwa Kompidusri yang ada Di sini Mungkin 70% Pak Kompidusra Jadi Saya berpikir Bahwa Reflame ini Ada Aturan mainnya Kita ada DGU 1 DGU 2 DGU 3 Nah nanti akan dibuat Mana LED Yang dibutuk DGU 1 Dan Mana yang dibuat DGU 3 Atau di pinggiran Nah itu mungkin Harus dikaiti Pak Jadi tidak terlalu cepat Seperti panas sebulan Ujian sehari Pak Dan Saya memberitahukan Kepada Bapak Kalau cuman Kebijakan ini Cuman mengangkat PAD Banyak Pak Ini cuma Takutlah 1 triliun Bapak bilang Mau akan 100 triliun Cuma 1% Pak Jadi saya rasa Terlalu cepat Untuk membuat Kebijakan ini Pak Padahal Banyak Pak Di luar itu Misalkan Bapak Membuat Suatu Kebijakan Yang sangat Drastis Yang benar-benar Seriunan Pak Aset Bapak Yang terbengkalai Misalkan Pengembang-pengembang Pak Mereka membuat TPPT Akan menyerahkan Pasong-pasos Bapak Biar Banyak pengembang Pak Yang tidak menyerahkan Pasong-pasos Itu terlihat Jangan lari kemana-mana Ini aja Maksudnya Kalau Bapak mau kebijakan Yang mau membuat kebijakan Kalau cuman Memkebijakan Karena mau neken PAD Itu ada yang lebih besar Pak Saya ingatkan Jangan Terus yang kedua Yang saya ingatkan Apa Tolong semua pajak Di layan Jadi saya ingatkan Betul Ini tidak ada artinya Dibiarin Tidak bisa Pak Satu sendum Saya ingatkan Saya kejar Terus yang ada Makanannya Jadi saya tidak Mengetahkan Bapak Tapi saya bilang Yang di atas Terlotoan Di tangan-tangan Itu jelas Kita ada aturan yang jelas Terus kedua Ada permohonan baru Yang sudah ditandatangan Nolatif Nah itu Saya bilang Pak Yang sudah tidak tanda Kan saya bilang Nyal su-uzun lagi Nah itu kebijakan Tidaknya saya ingatkan Tidaknya saya ingatkan ke Bapak Semua orang bisa datang ke ruangan saya Pak Ke lantai saya Pak Jadi kalau masih ada yang berani main di bawah saya Pak Bapak kasih tau saya Masih pecah Pak Masih kebijakan Masih kebijakan Maksudnya Sudah ditandangkan Kalau pengalaman saya Bicara dengan orang banyak Orang itu Otaknya itu Semua itu Ngepikiran Ngomong-ngomong Ngelak aja Sehingga Ketika orang lain Ngomong Dia tidak Tengah Makanya saya langsung Tegesin Supaya Bapak Nggak orang lagi Yang sama Nggak orang lagi Yang sama Tapi saya langsung kotor Kalau saya nggak kotor Mbak Daryono Semua kan ngomongnya sama Kan persepsi datang Waktu selenuh Bapak Daryono Presidinya seperti itu Udah mau nyerang aja Nah itu Itu orang lain Itu orang juga online Itu Terlalu pendek Oke Saya minta begini Saya kadang-kadang Saya sedih juga Dalam arti begini Tolong teman-teman Juga kalau belum ada Jangan bangun dulu Makanya saya minta Kepada teman-teman Kalau ada orang malas Tolong tanya itu Apa ada jenisnya Nggak Jadi nanti tolong Teman-teman Jangan ini dulu Jadi biar kita ini Sepakat bahwa sekarang Bikin Kita akan melakukan Sebuah kajian Tentang kita yang lama Yang untuk Buat jangka terbaik Masih ada Satu kali Saktif tempatan terakhir Ini untuk sebelah kanan Oke Silahkan Terima kasih Terima kasih Berapa Dari semua tadi Kami sudah jelas semua Kami cuma ingin Tentang kemasnya Dan dia Berapa lama Jatuhannya Karena sampai sekarang Tidak ada kemasnya Ada yang sebulan Dua bulan Tiga bulan Tidak bulan Tidak bulan Tidak ada Setau Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan dirampakan Jadi saya pikir Di Alami Semua teman-teman Jadi tolong Ini mau diberanggikan Masalahku ini Di masih waktu Memang Ini bro Yang dirasukan Kami sudah menyiapkan Jaringan Bible Object Sampai Tidak LW Itu Dah merantang Nanti sore Yang 6 Saya akan Mendengarkan Paparan Perayangan Terpadu Satu Minggu Dicoba Di Jangan Timur Nah kami Tidak tahu Kami punya masalah Di Perda Ada beberapa SKP ini Tidak mau Menyerahkan Depada PTSP PTSP Yang dibuat Semacam Kurir Kanderpon Namanya Kami Berapa Kurusan Apapun Izin Datang Kesitu Serahkan Berapa Hari Selesai Kau lengkap Kau lengkap Nama Selesai Nanti ada Ada checklistnya Selama yang dibayar Bapak tidak datang Ke kantor terdekat Jadi Bapak Dekat-dekat Kau tidak Menyerahkan Jera Sama Karena semua Sistem online Ini juga teknik Mengurangi Kemacetan Jadi Bapak Tidak berlagi Datang kembali Kota Bikin nyesek Sudirman Tahun Hanya Untuk urusan Izin Bapak Datang ke kantor Lura Di rumah Bapak Pun Di kantor Bari Kota Sama Menerimanya Nah makanya Ini yang kami sedang Siapkan Dan disolong Bapak Tidak 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 Kita berusaha Secepat mungkin Memberi harapan Bapak Tapi untuk Sementara Yang kita lakukan Cara kampungan Bapak Cara Baking Bakingan Bapak Ada masalah Di sini Bapak Lapor saya Saya jadi Premannya Kira-kira Gitu Bapak Cuma Bapak Tidak 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 Dari ini Bapak Kita yang bayar Ini APB Belum Tep Tidak Anda kasih ke saya, baca handphone saya, kasih ke saya, atau kalau mau tidak puas, takut staff saya itu tidak bergerak pada saya, paling gampang ketemu saya. Saya turun dari mobil itu tidak langsung hilang, saya turun dari mobil itu masih-masing naik tanda, saya tidak pakai lift. Jadi saya datang ke kantor ini kira-kira setengah 8 pagi, bapak ikan tubuhnya kalau saya lebih cepat, tetap saja lebih 7.20 sampai. Tapi umumnya saya sampai 7.30, yang lebih kurang 5 menit di situ. Bapak tidak tunggu di depan, saya turun dari mobil, bapak tidak kasihkan berkat ke saya. Jadi saya jadi bronkernya bapak-bapak, seluruh sistem kami jalan. Supaya bapak-bapak melihat keinginnya diurusin. Gitu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.